kasur kita tuh kan cuma 160 yang size 160 bertiga bertiga dong dis makanya pernah ke prindis ya anakku ke prindis, ke planet setum kalau di luar negeri ibu-ibunya pada bacain buku cerita yang kan bedtime story bacain, kalau ibuku enggak mesti ya tidak mau karena dia tidak mau selaka selaku selaka selaku sekerja weslah weslah jadi aku bangunin bapakku pak temenin pipis simple hidupnya simple sampe SMP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bangga dengan ketidakmandirian bu oke ini gojekan ya? gojekan aku TK ngekos gak sih kalau aku ya menurut aku mandiri atau tidak itu ya memang bener sih tergantung sama Bobo sendiri atau enggak juga sih tapi aku gak buru-buru tuh kayaknya buat menyuruh anakku tidur sendiri ya sih aku masih pengen kayak bonding sama anak masih pengen deket dan pengen anak itu kalau udah tidur itu mukanya kayak gak berdosa gitu loh sering aku ciumin terus kayak gitu benernya kalau tidur kayak ya Allah lucu banget sih lu iya lucu banget begitu bangun tembok semua sudah rusak olehnya begitu banget, kenapa bangun sih? kita belum tidur biasanya udah kebangun kan anak kan? kalau aku dari kecil memang tidak dibiasakan untuk tidur sendiri selain kapasitas kamarnya memang cuma tiga ya iya jadi kan waktu itu kamar orang tua, kamar kakak sama satunya kamar yang buat rewang buat membantu terus biasanya aku memang tidur berdua sama kakak sampai gede kalau enggak yang satunya lagi aku tidur sama orang tua gitu jadi kan tapi lebih banyak sama orang tua sih sebenernya sampai aku kuliah jadi begitu aku lulus SMA aku baru bener-bener punya kamar sendiri kamar sendiri oke karena kakakmu udah cabut ya? udah cabut kakakku udah nikah, akhirnya kamar itu menjadi hak milikku gitu loh terus tapi memang dari kecil aku cenderung penakut bahkan siang hari di rumah itu pun aku takut banget loh jadi kayak denger suara apa dikit kayak geserkan omonya nih kayak bunyi kutik gitu aja tuh aku udah langsung lari itu kebawa sampai aku sekarang aku kalau lagi parkir mobil di garasi ya di garasi rumahku yang lama itu tuh kan agak jauh gitu jadi bukan yang sini garasi langsung masuk ke rumah itu enggak jadi garasinya tuh agak jauh posisinya tuh harus jalannya agak lumayan gitu loh itu aku lari loh sampai umur sekarang sampai sekarang ya? masih penakut ya? masih penakut, parah jadi mungkin itu karena memang kebiasaan dari kecil aku tidak gak pernah sendiri gak pernah sendiri dirumah pun aku juga harus ada yang nemenin ya makanya kan ada pembantu segala macam lu tuh kuliah gak kos gak? enggak kamu gak kos ya makanya mandiri ya? TK ya TK oh dari TK iya iya ko cekan ya callback teknik comedy callback iya kan dari TK ya kalau aku dulu gini dulu sebenernya aku dari usia TK itu tadi sebenernya udah punya kamar sendiri iya jadi rumah aku dulu tuh sempet belum tingkat with disini kamar mamahku disini kamar mandi terus disini ada kamar satu lagi ternyata itu disiapin buat aku gitu kan dulu sempet sih tidur disitu cuma kayak gak terlalu suka sama kamarnya dan masih umur segitu juga waktu aku tidak terlalu memaksa juga akhirnya masih tidur sama orang tua tapi waktu rumah aku di renov emang kayak mereka sudah ngomong juga nih dari awal sama aku soal nanti dibikinin kamar yang bagus di atas ya dan bener-bener di atas beda level sama mereka sementara pusat kehidupan kan di bawah terus kayak nanti di atas ya kamarnya nanti dibikin bagus deh jadi memang kamarku tuh sebenernya gak besar iya cuma emang dibikin ada tanggal lagi gitu tingkat ke atas dan di atas tempat mainan iya ya seru dong seru sebenernya iya kan tapi yaudah itu jadi aku sangat menanti-nantikan kamarku jadi kamar impian ya waktu kecil iya menanti-nantikan kamarku jadi abis itu segala macem begitu udah jadi aku tidur disitu dari umur 7 tahun kalau gak salah sebenernya kayak orang tua itu membiarkan anaknya tidur sendiri tuh ada banyak banget sih manfaatnya sebenernya tapi mungkin memang ada plus minusnya juga nih dis jadi kayak kalau menurut aku sih ketika seorang orang tua itu pengen anaknya bisa mandiri dari kecil kan kalau di luar negeri beratnya kayak gitu anak dari kecil kan udah ditidurin di baby box kayak gitu kan itu dari mereka umur 0 loh jadi kadang tuh kayak mereka dateng cuma nenengin abis itu ditidurin lagi disitu gitu loh jadi kayak gak kurang bonding gitu kan betul iya kan sedangkan orang tua aku mungkin bola pikirnya ketika mereka selalu ada untuk aku selalu tidur sama aku sampai aku gede dan aku pun nyaman dengan hal itu aku yang tidak tipe gak kayak mas ku ya mungkin ya kalau kakakku kan masih gak mau tidur sama orang tua cowok juga masih sungkan kalau aku masih suka ya kalau orang Jawa bilang boon-boon ya kalau tidur gak ada ibu aku gak bisa ya betul-betul sampai aku gede loh sampai aku ya itu tadi sampai aku kuliah baru aku bisa tidur sendiri di kamar kalau aku dulu ya itu sih karena aku tidur sendiri segala macem jadi emang terbiasa mandiri kamar mandi di atas ada sendiri apa segala macem jadi turun juga kalau misalnya ada orang kayak mamah papaku dulu kan juga kerja terus turun kalau misalnya mereka pulang segala macem makan bareng segala macem masih ya masih ya tapi kan itu kan udah gedewit udah umur dari TK sampai umur mulai bener-bener tidur sendiri itu yang 7 tahun cuma sekarang kan lagi kayak jadi tren ya karena di luar negeri itu kayak tadi kamu bilang emang bener-bener dari umur 0 udah di kamarin sendiri bahkan even sebelum babynya dateng pun kayak kamarnya udah disiapin dibikin segala macem lucu banget ya sih liat di pinteres tuh lho iya gak sih aku liatnya terus itu kan lucu banget ya mereka dipantau dengan baby monitor gitu nah di Indonesia ini juga mulai banyak orang tua-orang tua yang menerapkan ini iya bener dari biasanya nih Wit kalau misalnya ibu menyusui ya apalagi kan masih beberapa anak bisa bobo kalau sambil nenen iya kalau di Indonesia karena masih banyak yang kayak gitu tuh yang menyusui juga jadi mereka biasanya dibiasain tidur sendiri setelah selesai sapih iya bener sih umur 2 tahun iya iya udah mulai bisa tidur sendiri dan bisa diajak kompromi juga tapi kadang kan ada juga nih yang kayak kesundulan ya gak sih jadi momennya nih si anak masih umur berapa si ibu udah mulai hamil harus ngajarin anaknya tidur sendiri itu kejadian sih sama temenku kemarin dia sebenernya masih pengen bisa bonding bonding sama anak pertamanya tapi karena dia ternyata hamil di usia anaknya tuh masih belum 1 tahun dia udah hamil kan mau gak mau si anak itu kan harus terbiasa untuk tidak bubuk sama ibunya karena nantinya pasti kan si ibu itu bakal nyusuin si adek gitu loh dan menurutku itu ya sah-sah aja jadi memang balik lagi itu tergantung pola pikir orang tuanya masing-masing juga gimana dan juga kalau mungkin bagi yang pekerja yang selama ini mungkin kalau pagi sampai sore udah di luar malem pengennya juga sama anak dong sama anak ya bener bondingnya kapan lagi gitu kan cuma ya gak ada salahnya juga sih menurut aku anak yang boboknya bareng sama orang tua tapi ya gak sampai gede juga sih kayaknya iya 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 kayaknya kalau sampai gede juga bakalannya jadi manja terus takutnya juga nanti sampai ke kalau mereka sudah berkeluarga udah sama istrinya terlalu masih mengajak orang tuanya ke dalam rumah tangga kan masih banyak juga yang begitu kan terus jadi perkara lagi nah itu dia makanya jadi menurut kamu apa sih faktor-faktor yang bisa mendukung anak mandiri selain apa namanya bobok masalah bobok emang bener sih menurut aku ngaruh banget nih soal mandirinya anak kapan dia mulai mandiri itu dari tidurnya itu sama orang tuanya atau enggak gitu kan cuma tidak sedikit juga sih anak yang mandiri kalau bobok kalau boboknya nih misalnya boboknya kayak aku nih dulu sempat juga masih masih sering juga kan bobok sama mamah gitu cuma misalnya dari SMP baru keluar dari kamar orang tua misalnya itu juga bisa kok jadi mandiri iya sebenernya gak acuan sih anak itu mau sampai umur berapa aja tidur sama orang tua terus gedenya jadi gak mandiri sebenernya gak kayak gitu kita tuh kan mandiri juga berdasarkan lingkuan kita dibentuk dari sekolah kita dibentuk dari tetangga kita juga dibentuk dari tempat les-lesan dibentuk dari mana aja sih intinya jadi kalau mamanya ada sih anak yang memang di luarnya tuh kelihatan mandiri banget bandel nih anak tapi begitu sampai rumah anak mami anak mami apa-apa di ladeni ada yang kayak gitu tapi memang ada efek jeleknya juga ada temenku yang seperti itu dibawa sampai ke pernikahan oke sampai akhirnya si istri ini marah-marah terus sama si mertua karena merasa dari kecil si suami tidak pernah dididik dididik untuk membuat sebuah keputusan kayak gitu terus apa-apa mami apa-apa dibantu apa-apa dibantu sepertinya memang kalau menurut aku semua insting ibu pengennya membantu anak tapi ternyata kalau terlalu berlebihan pun juga jelek gitu ketika dibawa ke rumah tangga ya betul-betul tapi rencananya apa yang akan kamu lakukan kepada Gaya nanti kalau ini kan tadi kita masih ngebahas kita jaman-jaman kalau ke Gaya nih akan seperti apa dan bagaimana nih soal tidur? aduh kayaknya kalau untuk masalah tidur sampai dia mungkin usia sekolah kali ya baru aku lepasin kalau aku sendiri ya di kemarin sendiri ya di kemar sendiri jadi sampai sekarang pun kasur kita tuh kan cuma 160 yang size 160 bertiga bertiga dong dis makanya pernah ke prindis ya anakku ke prindis ke planet setum hahaha suamiku tuh gede banget kan badannya kayak pokoknya gede kayak srek gitu bulldozer ya bulldozer ibunya juga dinosaurus anaknya ayam kecil hahaha anak itu kan kecil banget terus tapi ya buat aku berdua sama suami karena suamiku kan juga full kerja juga di luar kita tuh sempet ada obrolan si Gaya enaknya mau kapan nih? kita taruh di kamar sendiri karena memang sebenernya kayak untuk hubungan seksualitas pun juga jadi terganggu kan kalau anak banyak tidur dengan orang tuanya betul selain ya bener gak sih? jadi kayak mungkin kita dengan suami kayak jadi lebih jauh karena anak bubunya sendiri-sendiri kadang-kadangnya kita sama anak suami bobo dimana gitu ya nah gitu loh harus banyak mengalah ya kan? dan bagiku sama suami esoknya gak masalah yang penting nanti jadi ketika dia sudah sekolah mungkin usia SD kali ya dia udah kita anggap siap ya baru kita kasih ke kamar yang memang bener-bener kita siapin untuk dia sebenernya dari sekarang udah aku siapin si kamarnya dia udah aku kasih stiker-stiker lucu-lucu ya itu cuma impian belaka ya ya bener eksekusinya tetep dia tidurin sama kita karena dia gak bisa kalau mau tidur pasti bilang mami sama mami sama mami gitu dia kalau tidur diapain sih? sekarang nih? kalau mau tidur? dia punggungnya aku ini-ini loh apa? isi-isi gini isi-isi gini punggungnya abis itu sama liat apa namanya? liat film kayak gitu biasanya nonton TV ya? nonton TV sampe ketiduran sampe ketiduran kicu banget ya anaknya udah bisa tidur gitu anaknya tuh belum bisa dia masih harus capek nenen nenen gak bisa gak nenen makanya ini kan bulan depan sapih begitu selesai sapih baper biasanya kalau udah nyapih gitu baper baper banget pasti kan karena aku ada rasa-rasa seperti apa ya nanti aku takut dia merasa aku tidak sayang lagi gitu gitu loh kayak aku menjauhi dia aku menghindari dia gitu kan makanya karena sekarang masih proses masih nenen juga jadi aku masih bobo bareng kan tapi nanti setelah sapih juga aku tidak akan langsung menendang dia keluar dari kamar sih maksudnya kamu masih boleh bobo disini kok gitu kayak sampe kapan sampe nanti kalau misalnya dia sudah diajak berkomunikasi Rumi mau sampe kapan bobo disini misalnya aku tawarkan aja ke dia mau menekapan cuma kalau misalnya bobo sendiri tuh seru loh iya bener nanti bisa main sendiri bisa gini bisa gini kamu bebas loh mau bobo jam berapa misalnya kamu kalo tidur lampu suka dimatiin gak? mati mati pake lampu tidur doang nah itu yang dulu jadi sempet masalah sama aku sama suami karena beda ya beda aku itu kan penakut setengah mati dis penakut parah sampe gede sampe gede jadi aku tuh pokoknya intinya kayak yang tadi aku bilang aku denger suara padikit itu aku langsung parno lari bawaannya tuh setanmu loh makanya aku tuh gak pernah suka film horror aku tuh kalo nonton filmnya kartun ngerti gak sih? jadi karena sugesti di kepala kan jadi kalo umumnya hantu tuh datengnya dari kolong tempat tidur hantu tuh dateng dari mana suamiku tipe yang suka matiin lampu sedangkan aku tidur harus lampu tuh semua ada lima lima-limanya harus hidup aku gak bisa yang namanya lampu redup itu yang kemarin ketika pertama kali kita nikah terus jadi perdebatan antara aku sama suami kenapa sih kalo gak dimatiin kan gak nyaman kena lampu loh kamu kenapa dimatiin nanti kalo tau-tau ada apa-apa, ada hewan segala macem gak keliatan kan? terus apa yang dilakukan? akhirnya sampe sekarang aku nurutnya ke dia karena dia egois kan eh suamiku yang egois hai dan si anakku jadi kebawa kalo tidur minta dimatiin lampu matiin lampu jadi gitu kan kesel kan kebiasa soalnya kebiasa padahal aku sebenernya gak suka kan karena kalo dimatiin lampunya kayak ngap tau gak sih aku yang gak bisa nafas karena kebiasaan apa-apa dihidupin lampunya dari kecil juga gitu ya? dari kecil sampe gede loh sampe aku kuliah segala macem sampe aku bahkan sebelum menikah pun aku gak pernah namanya tidur lampunya dimatiin tapi berarti kamu jadinya takut gelap? takut gelap banget jadi memang kebawa sih jadi kayak faktor kemandirian yang tadi aku bilang aku jujur tidak mandiri aku tuh takut banget penakut jadi kalo dirumah harus ada temennya padahal suamiku tipe yang kenapa sih kalo dirumah harus ada yang nemenin padahal kan sebenernya kamu sendiri bisa gak bisa karena aku dari kecil kebiasaan kayak gitu ditemenin terus ada sih hal-hal yang seperti itu kayak aku dulu waktu tidur di atas pertama pertama tuh kayak harus terang karena takut kan tapi lama-lama juga kayak ternyata susah juga bobo terang gitu kan akhirnya lama-lama diredupin diredupin sampe akhirnya lampunya dimatiin cuma apa ya prosesnya itu karena ada rasa terpaksa ngerti gak sih? karena harus ya terpaksa aku harus sendiri nih aduh aku harus bisa nih kayaknya nih begini nih kalo begini kayaknya gak bisa deh gak nyaman sendiri akhirnya nemu nyamannya sendiri iya bener terus kayak kuliah sebenernya kan di Jakarta tuh enak banget nih udah comfort zone banget temen-temen disana semuanya gitu kan kamu dulu kenapa sih ngekos disini? kuliah keterima disini? oh emang kamu daftarnya disini? keterimanya yang disini gitu terus akhirnya yaudahlah kuliah disini kayaknya seru juga nih baru gitu kan ternyata kasian juga sih gue waktu awal-awal ngekos ya kan gak punya temen bener-bener gak kenal siapa-siapa gitu kan ada keluarga disini tapi rumahnya jauh dari kampus waktu itu terus waktu itu ya weh tau gak sih umur 17 tahun kan aku waktu kuliah belum genap 17 tahun sementara temen-temenku waktu SMA sweet 17 nya tuh yang waaah gitu kan sementara aku usia 17 tahun tidak punya temen tidak punya kendaraan dikosan sendiri ketal ketil apa 17 17 apa ini kan kuliah belum mulai yang belum mulai banget gitu akhirnya mungkin mamahku titip ya kepada saudara-saudaraku disini itu Adis ulang tahun tolong dibawain kue akhirnya happy birthday oh iya terima kasih pulang terus pulang tidak ada yang menarik ya Allah gini banget anak kuas gitu tapi pada akhirnya semakin menjalani sendiri semakin bisa menyesuaikan yang dari pertama belum di kota lain kamu per bulan dikasih uang segini sama mamah pokoknya harus bisa manage yang tadi yang keuangan bener-bener karena gak kebiasa kan kalau dulu butuh tinggal minta sekarang waktu ngekos pertama tuh kayak harus bener-bener bisa manage uang sendiri harus ini segala macem jadi semua itu akan apa ya semua itu akan berjalan ketika kita sudah dihadapi sih kalau menurut aku jadi si anak juga ya kalau misalnya di usianya 5 tahun kita kasih kamar sendiri gitu misalnya mereka akan pasti akan menyesuaikan dulu dan pasti akan rewel dulu misalnya iya pasti lah akan pasti ini mamah aku mau tidur di kamar tapi ditemenin dulu ya misalnya bisa dengan seperti itu bondingnya juga gak hilang ya kan jadi misalnya mamahku dulu juga sempet gitu ke kamar aku dulu sampai aku tidur sampai kamu bubur ya sampai aku tidur kalau di luar negeri ibu-ibunya pada bacain buku cerita nah ya kan bedtime story iya bacain kalau ibuku enggak mesti ya tidak mau karena dia tidak mau selah-selah aku selah-selah aku setiduh sekerja selah-selah turun orang gue kayak gitu gitu mamah repot ya cuma itu bisa jadi solusi sih menurut aku kalau misalnya gak pengen bondingnya hilang tapi anak juga tetap bisa dilatih mandiri sedini mungkin bisa dengan ditemenin dulu sampai tidur di kamarnya sendiri nanti kalau udah tidur baru ditinggal bener sih tapi memang itu juga faktornya banyak banget ya balik lagi kalau seandainya memang mungkin keadaan di rumah tidak memungkinkan kamarnya cuma satu misalnya gitu-gitu ya kan gak mungkin kita suruh tidur di sofa gitu kan ya kalau kamu tidur di kasur mama tidur di kamar mandi ya atus terus tapi ternyata memang ada banyak sekali dampak positif negatif juga kalau umumnya anak itu sering tidur sama kita atau enggak gitu kan mungkin kalau dampak negatifnya ada yang tadi aku sempat bilang orang tua jadi kayak waktu istirahatnya kurang karena balik lagi yang aku bilang kita jadi ibu itu susah banget tidur apalagi tidur-tidur ayam ya itu selalu sih aku selalu jadi anak gak nangis aja kita kerasa kayak nangis loh jadi kalau ini kamar mandi juga sih denger suara anak orang nangis ya anak gue nih jadi kayak parno tidak ada ketenangan gitu ya rasanya ya dan tapi mungkin memang ini masa-masa kita menikmati itu ya mungkin nanti kalau anak kita udah gede ya mungkin kalau kayak kamu terus jadi keluar kota hidup sendiri itu kan pasti kita kerasa kehilangan banget makanya kan kalau aku sih so far ya makanya pengennya anak itu masih tidur sama aku sebisa mungkin walaupun memang kondisi rumah kayak kasurnya tidak memadai ya aku paksa aja gitu walaupun memang nantinya ketika aku hamil aku gak tau ya nanti mungkin kalau aku udah hamil anak kedua aku akan berbeda pendapat dengan yang sekarang mungkin ya ya mungkin-mungkin anaknya dipindahin juga pada akhirnya pada akhirnya ya pada akhirnya kan itu tinggal bagaimana kita juga sama suami kita juga gitu loh negatifnya tadi ketenangan berkurang benar negatifnya juga tadi takut gelap ya kan? aku banget tuh takut gelap aku bahkan waktu kecil setiap kali lewat kuburan pokoknya malem-malem naik mobil tuh itu tuh aku udah langsung ngedingin jadi orang tua aku tuh yang selalu bilang ayo habis ini lewat kuburan lo gitu aku langsung panik tidak tolong di zoom kuburan takut banget jadi memang jadi penakut banget gitu takut sendirian juga berarti terus apa lagi ya? kebayangnya kalau tidur sendiri apa waktu aku kecil? kalau aku tidur sendiri guling itu jadi pocong tau gak? kamu liat gak sih? kebanyakan nonton ini ya? kamu liat gak sih film yang Jumat hari Jumat apaan sih? kalau kita pulang SD kita kan lagi kismis bukan? kisah-kisah misteri gak sih? yang hantunya ada gini yang jerangkong itu lo tau gak sih? apaan sih? pokoknya gitu deh aku siman di simbatan ancol ada turut-turut apa? modi modi juragan kos pokoknya kita kalau SD kita SD pulang kita kan pulang jam 12 tuh itu langsung nonton film itu pake kaos dalem, canadalem, nonton TV iya sih aku karang matu IS batu enak banget iya itu jadi kebawa parno kan terus ada yang waktu itu setannya keluar dari bawah kolong Mumun ya? lupa ya Mumun siang emangnya? malam belum mumun ya? jam 12 oh siang ya? jam 12 iya pokoknya itulah pokoknya aku stress banget jadi aku tuh selalu depresi dari kecil makanya aku gak pernah mau tidur sendiri apa-apa harus sama orang tua apa-apa ditemenin bahkan pipis sampe aku SMP kayaknya toilet tuh ya ini ibaratnya disini nih kamar disini nih kamar toilet tuh sebenernya cuma disini jadi kan cuma gini doang nih cuma belok set-set-set gitu ya itu tuh aku harus ditemenin loh jadi aku bangunin bapakku pak temenin pipis simple hidupnya simple sampe SMP dan itu kebawa dan orangtuaku mengiakkan itu loh masalahnya mungkin karena memang orangtuaku terlalu memanjakan aku sampe aku kayak gini kan karena kamu anak terakhir juga ya anak terakhir dan waktu itu posisi memang masku yang udah ilang-ilangan dari rumah yang udah gak pernah di rumah segala macem yang diperhatikan cuma aku doang gitu kan jadi diladenin aja gak apa-apa jadi salah satu masalah juga sih ketika gede jadi manja ya berarti ya jadi manja terus sama ya itu tadi sih mungkin dia menghadapi dunianya bisa jadi agak sedikit lebih terlambat gitu iya iya kan karena menurut aku mandiri dan tidak itu sangat terlihat ketika kita udah gede dan kita menghadapi dunia luar betul iya kan betul-betul gak cuma kita di rumah kayak gimana aja kan masalah kita kan gak cuma disitu nih bakalannya gitu masalah di kantor jadi si anak ini juga akan bagaimana dia menghadapi masalah ketika misalnya berselisih dengan temannya iya segala macem kan anak-anak yang mandiri itu kan bisa lebih menyelesaikan sendiri gak sih menurut kamu iya kayak tidak ingin, sebisa mungkin tidak ingin melibatkan orang tuanya dalam masalahnya dia gitu iya dan orang tua yang baik sebenernya juga begitu kayak kamu bisa kan ini sendiri masalahnya gitu masalahnya apa mungkin dibantu dengan komunikasinya aja kali ya betul-betul oh kalau gitu berarti gimana siapa yang kira-kira harus minta maaf siapa gitu kan iya kita kayak cuma memfasilitasi aja sebagai anak tua bukan cuma membela anak doang sih ya iya kan kita juga harus melihat dari dua sisi anak itu kan kadang ada benernya ada salahnya juga dan gak ada salahnya kalau kita menanamkan kemandirian itu dari kecil sih memang bener ngomongnya dari dia umur 5 tahun udah kita biasakan untuk apa-apa menentukan jawabannya sendiri tapi dan kita tinggal mengarahkan aja sih oh itu bener itu enggak dan itu kebawah kok nanti sampe gede bahkan di dunia kantor kan kamu tau sendiri saling di komunikam saling apalah kalau di dunia kantor kan jahat banget ya iya pada jahat-jahat banget dan itu waduh itu juga kelihatan banget deh yang dirumahnya manja iya iya yang emang udah biasa menghadapi sendiri yang biasanya kalau dirumah manja itu tuh langsung resign biasanya gak kuat karena stress kerjanya pindah-pindah terus bahasa manja tuh ya iya itu berarti dia kebahasaan manja gitu terus ada lagi nih dampak negatifnya juga anak-anak tuh biasanya yang gak kebiasa tidur mandiri dari kecil ya itu biasanya gangguan tidur iya jadi kayak kayak gitu ketakutan-ketakutan tiba-tiba kayak kebangun tiba-tiba ada mimpi buruk kalau enggak bayangannya horror terus itu kan gangguan tidur juga tuh jadi gak bisa tidur itu aku banget sih jadi aku parah banget ya yang aku bilang kayak aku ngeliat film horror dikit nanti aku bisa bayangin si setan ini tuh ada di sebelahku gitu terus loh jadi tuh kayak kesugis kesini apalagi kakak aku kan orangnya usil banget ya ayolah setan ini mau kan dulu ayolah gitu terus jadi kayak yang aku kebawa terus padahal sebenernya tuh ya biasa aja tapi jadinya memang akhirnya begitu gede aku gak suka film horror takut film horror aku juga gak suka sih aku penakut juga sih soalnya sebenernya film bunuh-bunuhan darah-darah gitu kamu berani gak sih? thriller ya? iya thriller sih gak masih suka sih aku gak 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 mau gue takut ya terus selain gangguan tidur tuh koknya kebayangan-bayangan yang begitu gitu kan iya terus ada lagi seperti kamu juga orang tua yang terlalu tidur bisa tidak sengaja menyakiti anak mereka ya itu ya dulu aku pernah baca ada artikel gitu kan jadi si ibu ini tinggal bertiga doang sama anaknya jadi dia punya anak bayi satu anak yang satunya tuh udah SD atau TK TK besar atau aku kurang tahu jadi posisinya aku tuh gak ngerti kenapa ibu itu sangat ceroboh si anak ini tuh tidur di bawah jadi tempat tidurnya tuh tingkat gitu loh dis oke oke si anak yang kecil itu tidur di bawah yang bayi yang umur berapa bulan gitu si anak yang gede itu tidur sama mamahnya di atas anaknya ini secara gak sadar nginjek adeknya sampai anaknya meninggal gara-gara gak sengaja oh my god tapi kenapa bisa gitu ya itu kurang hati-hati aja sih ya teknik tidurnya ya balik lagi ya orang kalau udah tidur bawaannya kan ya lost aja gitu loh apalagi gak sadar orang tua juga gitu jadi ketika kita gak kerasa mungkin ketika anak itu bangun terus tau-tau si anak yang paling kecil keinjek segala macem kan mana kita ngerti gitu kan tau-tau dia malah anak aku sudah matang gitu kasihan sedih banget iya kan makanya kan juga harus berhati-hati sih karena kalau mau tidur bareng sama anak berarti resikonya harus lebih berhati-hati iya digajel bantal dikasih bantal atau apalah segala macem misalnya kasurnya tinggi di bawahnya dikasih apa iya iya itu harus karena kalau gak gitu suamiku juga gitu karena kalau tidur suka asal tangannya tuh loh suka geblek-geblek gitu loh suka kesana kesini terbiasa lost tidak ada orang disebelahnya gitu ya kebiasa tidur sendiri kan iya juga terus sebelahnya ada anaknya ada aku dia suka tangannya tau-tau gak sengaja mukul ke anaknya anaknya bangun terus dia tidur lagi sebenarnya bukan masalah gimana sih kadang mengganggu dia apunya ya jadi kayak yang terus ngapain sih ada aja kan anak nangis dikasihnya ke kita bukan ke bapaknya kan terus nih yang lagi-lagi menjadi dampak negatif kalau misalnya kita tidur sama anak adalah privacy nya bisa hilang eh bener privacy kita hilang privacy anak juga sebenarnya butuh privacy kan di usia-usia tertentu kayak udah mulai punya privacy kan mereka kayak punya urusan sendiri anak SD aja sekarang yang pada suka Korea tuh punya privacy sendiri loh iya kan makanya kayak handphone segala macem tergeletak dimana-mana iya atau misalnya yang lebih bahayanya lagi bisa nemu kondom misalnya iya kalau misalnya orang tuanya berhubungan pakai kondom kan kita bingung suka nyimpannya dimana kan iya kalau habis dipakai aja ketahuan misalnya iya begitu-gitu kan juga bisa ketahuan waktu kecil kamu emang gak pernah ngasih tau orang tua kamu tuh nyimpen kondom gitu kamu pernah tau gak sih? enggak orang tuaku KB tapi pernah punya tante aku kamu ngeliat terus kamu tanya? bentuknya bentuknya dinosaurus enggak aku gak tau itu apa sumpah-sumpah di atas lemari bentuknya dinosaurus di atas lemari terus aku kayak mau ambil polypocket sebenernya di atas lemari itu kan ada polypocket mau ambil polypocket aku pernah naik kursi mau ambil polypocket terus ternyata disebelahnya ada apa ini dinosaurus aku lihat sepertinya ini bukan mainan terus aku taruh lagi aku ambil polypocketnya terus aku realize kalau itu kondom setelah aku udah gede udah ngerti udah paham ya iya aku dulu pernah nemu lancip bergerigi oh kamu buka enggak gambarnya kalau dulu tuh aku pernah nemu ya kayak gitu jadi memang balik lagi prosesi tadi ya karena aku dari kecil kebiasaan tidur sama orangtuaku di kamar itu kan ada rak gitu kan rak kayak laci gitu loh ya aku gak sengaja kebuka-buka dong akhirnya ada gambar ada box gitu warna hitam ada gambar cewek gini loh woi pisu tau wah sih gak ngerti sih gambarnya pokoknya gini aku gak ngerti ya itu waktu itu kondom atau gimana aku gak ngerti intinya terus aku tanya ada ibuku kan waktu itu gak sengaja waktu buka-buka ada ibuku ibuku tuh gak bisa jawab jadi aku tanya bu ini apa ya engkau tanya aja sama bapakmu gitu terus aku tanya bapak bapak ini apa tanya ibumu dan dilempar-lempar terus tidak ada jawaban tidak ada jawaban sampai capek sendiri ya aku kan kepo ya tapi tetep aku gak buka sih gak mungkin dong aku juga buka ngapain juga gitu aku mikirnya oh itu punya mereka berdua tapi untuk hal-hal seperti itu memang tidak dijelaskan ke aku dari kecil gitu loh jadi tanya aja nanti kalau udah gede nanti juga tau kamu tau gak triknya untuk menjawab hal seperti itu biar anaknya merasa lega dan apa namanya penasaran tapi agak lega tapi tidak menjawab gimana dong caranya adalah bapak ibu tidak bisa menjelaskan itu apa tapi nanti suatu saat kamu akan mengerti sendiri solusi terus anaknya bilang kuh saiki pokoknya terus kayak ngeyel anaknya kuek dablek anaknya adalah aku tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan anak yang baiknya dijawab seperti itu iya tapi kan kadang anak masih suka muter-muterin loh dis kayak dia masih nanya iya sih bisa jadi sih iya kan masih ngeyel apalagi tipe-tipenya anak kita kan yang masih penasaran banget gitu loh curiosity nya beda-beda ya ada yang bisa langsung oh oke ada yang masih maksudnya gimana ya iya nanti kalau kamu udah gede kamu bakal tau sendiri kok aku gedenya kapan ya iya tanya gede itu apa ya kadang tuh anak dibilangin kamu kan udah gede udah bisa ini sendiri terus nanti kalau ini loh yang ini kan kamu masih kecil kamu masih belum boleh tau iya sebenarnya aku tuh gede atau kecil itu dia pemilihan kata dewasa dan gede beda kan iya bener ayo makan biar cepet gede badannya iya badannya kalau gede tuh kayak lebih ke visi kalau dewasa kan soal pemikiran bisa itu sudah bisa di set itu dari kecil seru sekali oke baiklah baiklah aku akan belajar terus kalau tadi dampak negatif tidur sama orang tua dan juga dampak positif ya wit adalah biasanya anak-anak yang tidurnya sama orang tua itu lebih tenang iya lebih comfort ya cuma ya wit kalau sekarang nih aku mulai Rumi kan memang kalau mau tidur tuh nenen nenen udah selesai udah puas udah bobo nyenyak aku tinggal kalau aku tinggal ke maksudnya dia sendirian di kasur dia bisa muter-muter tuh memang dia lebih awet tidur-rewit iya iya kan gak tau kenapa deh kalau Rumi sih cenderung begitu ya tapi ada juga sih masa-masa dimana dia kayak harus disebelahnya harus ada orang terus gitu jadi tantrum ya kalau pasti ya tantrum iya semakin gede juga kayaknya semakin enak nih ditinggal gitu iya sebenernya ya tinggal kitanya aja mau kapan gitu kan dan sebenernya juga dengan kesibukan kita sehari-hari ini memang lebih enak kalau anak sudah dibiasakan mandiri dari sekarang betul bener gak sih? kecuali kalau kita ibu rumah tangga yang memang harus mengajarkan anaknya bersama dengan kita terus bonding terus padahal kan kalau kita gak bisa 24 jam bersama anak kan iya bener masih ada kerjaan-kerjaan yang harus terpaksa ninggal anak juga gitu ya bener terus ada juga bisa mematau tidurnya kalau kita tidur sama anak itu kitanya lebih bisa mematau tidurnya bener kira-kira bagaimana apakah berkualitas tidurnya mimpi apa ya? suka penasaran gak sih dia mimpi apa? iya iya suka ngego gak gak ya? iya dia tuh tau-tau kalau tadi siang waktu sebelum aku datang ke sini dia tuh tau-tau Nimi dia gini tangannya kayak nanti mau ngasih apa hahaha nimi nimi gitu kok juga suka penasaran mimpi apa sih iya dia mimpi ngasih apa gitu terus aku bilang oh iya paling gitu terus enak gitu gitu tapi setelah dia tidur lagi hahaha mungkin dia ngasih permangangannya iya makanya tapi lucu gak sih? aku tuh gak pengen melewatkan fase-fase lucu-lucunya anakku yang kayak gini iya bener lagi tidur aja lucu ya nimi juga kadang-kadang oh cuh bapak gitu padahal bapak yang gak ada oh cuh bapak lucu banget kan terus kadang-kadang juga pernah yang yeay hebat gitu lagi tidur iya tapi lucu banget lucu banget iya makanya yang kayak gitu-gitu tuh kalo misalnya tidur kepisah kan kita gak tau iya dia ngapain aja gitu kan terus apa lagi? terus kayak kamu yang kamu kan masih ibu Asia sekarang itu kan kayak lebih mudah untuk menyusui segala macem pasti males dong ya kalo kita dari kecil udah kepisah kamar terus begitu dia nangis kamu harus lari ke kamarnya nenenin betul kalo dia udah tidur kamu balik lagi ke kamar itu kan PR ya effort banget ya kalo udah bobo bareng kan tinggal keluarin nenennya kita tidur juga gak apa-apa tidur sampe pagi dan diajak ditutup dia akan mencari nenennya sendiri gitu kan udah bisa gitu soalnya enak kecuali kalo misalnya baby banget kan kayak kita harus bener-bener aware ya kan takut keselekan takut ketutupan saluran pernafasannya gitu kan jadi harus bener-bener aware kalo sekarang kan kayak dia udah bisa menyesuaikan sendiri bener jadi pasti juga kayak ada ikatan emosional antara ibu dan anak itu kerasa banget sih antara aku sama gaya dan karakterku itu juga ada di gaya loh kalo ke bapaknya sih mungkin gak ya karena si bapaknya lebih jarang ya lebih jarang dengan anak kalo aku ke gaya tuh kayak emosional itu kerasa banget jadi gaya marah marah kayak gimana itu aku kayak kerasa gitu loh padahal sebenernya kita pencandain kan tapi dia sekalinya marah tuh keliatan banget dia buang-buang barang kayak gitu aku tau jadi marah banget aku jadi tau tapi kalo namanya dia cuma pecanda kayak cuma gitu oh aku tau dia pecanda doang gak beneran udah bisa marah ya gaya udah bisa marah lucu banget aku kayak gak pengen melewatkan masa-masa itu kan gitu loh sayang banget ya dan itu sih bener sih kalo misalnya kita tidur sama anak bondingnya emang pastinya lebih kuat ya lebih waduh itu sih yang jadi dilema aku juga karena sebentar lagi sapih ya ada rasa-rasa menikmati masa-masa terakhir masih nenen eye contact gitu kan karena lama banget soalnya dulu aku cuma sampe 4 bulan doang dan aku ngerasa kayak bukan menjadi ibu seutuhnya gitu loh oh iya enggak dong setelah itu loh jadi kayak yang aku ngeliat temenku kan semuanya kayaknya sukses menjadi ibu asi gitu sampe umur 2 tahun sampe umur berapa lah segala macem aku waktu itu memang posisi awal-awal asi itu asi aku gak keluar jadi 4 hari awal itu gak keluar akhirnya aku disuruh sama dokternya tanda tangan buat ngasih susu formula ke anak itu aku beneran nangis sih aku yang ngerasa gila aku gak bisa ngasih asi anakku padahal sebenernya gak serumit itu kan aku juga gak ngebiarin anakku nanti jadi kuning gara-gara gak minum segala macem akhirnya dia tetep dikasih sufor waktu itu tapi setelah itu kan asi aku mulai keluar walaupun memang dikit-dikit banget asi aku tuh dikit parah tetep dikasihin tetep dikasih terus jadi memang walaupun nanti mamenya kurang baru aku mix gitu loh baru aku mix sama sufornya tapi sedih sih cuma sampai 4 bulan doang aku mau ber selama sejauh ini perjalanan nasi juga kan naik turun ya kayak sering banget pengen nyerah segala macem udah berkali-kali nyobain susu juga pernah anaknya tidak bisa perutnya gak kuat gitu kan terus abis itu pokoknya banyak lah perjalanannya dan sekarang tuh yang sedang aku nikmati banget nih tidurnya bareng anak lagi menyusui juga itu kayak aduh masa sih ini akan hilang gitu kan sayang maaf baru selesai di sapi masa mau dipisah kamarnya gitu kan tapi ada sih temen aku yang juga berhasil nih sukses ya memang diniatin dari awalnya nanti pokoknya begitu selesai sapi selesai udah ikhlas anaknya ibunya juga udah ikhlas kita taruh di kamar baru ditemenin dulu kayak tadi yang aku bilang itu ditemenin dulu disayang-sayang abis itu ditinggal akhirnya sekarang udah bisa tidur sendiri naik ke kasur sendiri jadi lebih mandiri ya itu juga enak juga sih aku ngeliat orang tuanya juga enak gak ngerepotin kita kan ya bener abis itu begitu anaknya mandiri selesai dia baru program pengen punya anak lagi punya anak lagi enak banget ya kayaknya hidupnya udah ketata gitu loh jadi kayak gak kita pas posisi anak masih kecil terus kesundulan segala macem kayaknya aduh pusing banget kayak sudah bener-bener well prepared gitu ya anak udah disiapin udah bisa nih oke udah bisa oke pak kita punya anak lagi yuk gitu seru banget makanya tapi aku juga masih apa ya masih berfikir banget sih kalo memang harus pisah tempat tidur kayaknya aku belum siap David aku juga sama sekali belum siap ya mungkin gak tau ya makanya aku bilang nanti kalo aku hamil mungkin aku akan berbeda pendapat dari sekarang karena kita belum ngerasain nanti gimana waktu kita hamil terus anak kan juga harus kita harus ngasihi anak yang kedua betul takutnya nanti juga dibilang memihak salah satu kan juga gak enak juga nih sama anak betul betul jadi mendingan kalo nanti aku punya anak pengennya juga semuanya satu tempat tidur aja sama aku oke jadi bareng-bareng semuanya bareng-bareng aja seru sih ke Cici Panda ya iya Cici Panda juga gitu ya bondingnya kuat banget kayaknya sama si Kamala Kamala yang kecil sama yang gede juga ada kan ya itu juga masih masih kesakasur pokoknya ya itu lah pokoknya anaknya nama siapa disini gak ditulis pokoknya Cici Panda itu anaknya 9 tahun iya iya 9 tahun masih bobo bersama gitu tapi ya itulah ya aku sih belum siap tapi gapapa sih kalo ada yang udah siap juga anaknya mau dipisah tidur sejak dini iya atau apa segala macem yang penting semua sudah difikirkan betul persiapannya juga harus dipersiapkan dengan matang karena gak mungkin ya anak dikasih di kamar sendiri tapi kamarnya kondisinya tidak memadai untuk anak itu betul jadi cari juga mamunya anak masih kecil cari tempat tidur yang khusus untuk anak jangan dikasih tempat tidur yang khusus untuk dewasa betul nanti takutnya jatuh lah apalah kan kita gak pernah tau tuh bahkan sampai kita gede pun kadang tidur di atas kasur masih suka jatuh suka jatuh iya loh aku banget sangat ceropo sering sekali aku tidur muter-muter sih emang nurun ya aku juga gitu tapi intinya adalah kalau misalnya kita pengen mendisiplinkan sesuatu untuk anak seperti misalnya tidur bersama atau tidak apapun keputusannya intinya adalah tidak hanya untuk kepentingan kita tapi kepentingan anak juga betul banget terima kasih terima kasih Sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati